Al-Fatihah Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah SWT Hari ini kita akan menjelaskan ya Kemudian nanti akan kita praktekkan Tentang tata cara ya Solat Nabi Muhammad SAW Seorang muslim ya Sebelum beliau melaksanakan solat Ada hal-hal yang perlu beliau perhatikan Yang pertama sebagaimana Rasulullah mengatakan kepada kita Yaitu menyempurnakan wuduk Apa maknanya menyempurnakan wuduk? Kita berwuduk secara sempurna ya Semua anggota wuduk itu dicuci jika dia memang Dicuci jika diusap, diusap Seperti muka semua ya Anggota wajah kita ini dibasuh Itu juga tangan sampai siku semua sampai sempurna Kepala, kemudian kembali ke depan Juga telinga, kemudian kaki ya Sempurna Karena orang yang tidak berwuduk secara sempurna Dan dia melaksanakan solat Masih ada yang belum terbasuh Seperti sebagian dari anggota kakinya yang di belakang Maka dia mendapat ancaman dan solatnya tidak sah Ini yang perlu kita perhatikan ya Orang yang solat saja Dan dia berwuduk ya Namun wuduknya tidak sempurna Atau ada yang tidak dikenai oleh air Dia diancam dengan Celakalah bagi orang-orang yang tidak menyempurnakan Mencuci bagian belakang kakinya ya Rasulullah mengucapkan dengan Dengan ancaman seperti itu Jadi ini yang perlu kita perhatikan pertama Kita menyempurnakan wuduk Kemudian setelah selesai wuduk Dan juga doa setelah wuduk Kita melaksanakan solat ini ya Kita berusaha menghadap kiblat Kita anggap kiblat kita arah ke sana ya Karena wuduk dan juga menghadap kiblat adalah syarat sahnya solat Jika seorang solat tanpa wuduk dan Dia diwajibkan untuk berwuduk ada air ya Maka wajib bagi dia untuk berwuduk Dan juga menghadap kiblat juga syarat sah solat Jika seorang solat tidak menghadap kiblat dan dia tahu itu Maka solatnya tidak sah Dan jika seseorang itu berada persis dihadapan ka'bah Maka dia harus menghadap ka'bah langsung Namun jika seorang itu jauh dari ka'bah Maka dia menghadap ka'bah itu dengan arah ya Menghadap arah ka'bah Seperti kita mungkin yang di Indonesia Kita menghadap ke arah barat Terkhusus orang-orang yang di Sumatera Utara Dia lebih lurus ke barat ya Beda dengan saudara-saudara kita yang Berada di Jawa ataupun Timur Mereka agak serong sedikit ke arah barat Seperti itu Jadi kita berwuduk Kemudian kita menghadap kiblat Kemudian kita perhatikan ya Tempat solat kita ini bersih dan suci Kemudian juga kita harus solat menghadap sudrah Sudrah itu adalah istilahnya pembatas ya Pembatas antara kita yang solat dan juga Yang bisa dilewati oleh orang lain Dan sudrah ini memang ada perselisihan di kalangan para ulama Ada yang mengatakan wajib Ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah Dan jumhur ulama mengatakan Bahwasannya sudrah itu tidak wajib ya Dia adalah sunnah mu'akkadah Karena memang Rasulullah SAW setiap solat Beliau berusaha menghadap sudrah Sudrah pembatas bisa dengan kayu kita buat ya Ataupun apa saja yang bisa kita buat Seperti punggung orang yang ada di hadapan kita juga bisa Ding-ding atau batu atau kursi kita buat Ataupun tempat membaca Al-Quran Kita buat di hadapan kita seperti itu Itu bisa kita jadikan sebagai sudrah Dan perlu kita ketahui ya Walaupun memang jumhur ulama mengatakan Bahwasannya sudrah itu tidak wajib Perlu kita ketahui Rasulullah SAW setiap solat menghadap sudrah Dan beliau hanya satu dalam riwayat ya Kita temukan Beliau tidak menghadap sudrah Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas ya Ketika beliau berada di Mina ya Rasulullah SAW tidak menghadap sudrah Dan itu saja Ada pun dalam solat yang lain Beliau menghadap sudrah Jadi tidak boleh bagi kita untuk Meramehkan ini Jadi harus kita buat batas ketika kita mau solat Terkhusus bagi ibu-ibu Ataupun akhwat Ketika solat di rumah Jangan bermudah-mudah ya Kita harus menghadap ke sudrah kita Dan sudrah itu Sebagian para ulama mengatakan Paling tidak di hadapan kita itu Tiga Tiga hasta ya Tiga kali siku seperti ini Ataupun Paling tidak Antara kita dengan sudrah itu Bisa dilewati hewan seperti itu Seperti kambing dan sejenisnya Tidak harus terlalu jauh ya Karena Rasulullah mengatakan Jika kalian solat Maka solatlah Dengan menghadap sudrah Dan mendekatlah kepada sudrah tersebut Jadi kita harus mendekat ya Ke sudrah itu Jadi ini yang perlu kita perhatikan Kemudian setelah itu Kita Berniat ya Berniat solat Karena niat ini Sebagaimana pendapat yang paling kuat ya Niat juga merupakan syarat Ya Syarat Sah Dan juga Syarat Sah Sah solat Jadi jika seorang itu Tidak berniat dalam solat Maka Solatnya itu Tidak Sah Walaupun memang Sebagian para ulama mengatakan Niat itu termasuk Dari rukun-rukun Solat Namun yang paling kuat Adalah Niat merupakan syarat Solat Dan niat itu Tempatnya di hati Tidak dilafaskan Karena Nabi Muhammad Dan juga para sahabat Abu Bakar Umar Usman Dan juga para tabi'in Bahkan imam-imam Yang empat Mereka tidak Melafaskan niat Namun dari mana kita ketahui Ada orang-orang yang Melafaskan niat Yaitu adalah orang-orang Yang menisbatkan diri mereka Kepada imam syafi'i Mereka yang bermadhab Mengatakan Madhab imam syafi'i Padahal Lihat dari penjelasan Al-imam An-Nawawi Ini yang Juga perlu kita perhatikan Niat ya Jadi tidak Perlu kita lefaskan Seperti Nawaitu As-Solah Ataupun dengan niat Yang lain Jadi niat itu Tidak dilafaskan Ada di hati kita Kemudian Niat yang paling Dikuatkan oleh Para ulama Niat itu Kita irigi Bersamaan dengan Takbiratul ihram Kita katakan Allahu Akbar Umpamanya Dan takbiratul ihram Ini adalah Rukun solat Awal solat Jadi ketika Seorang Mulai Takbiratul ihram Maka haram bagi dia Apa-apa yang dihalalkan Seperti makan Minum Maka dikatakan Tahrimuha Jadi Diharamkan Dan sifat Takbiratul ihram itu Yang Paling sering Dilakukan oleh Rasulullah S.A.W. Adalah Mengucapkan Allahu Akbar Bersamaan dengan Mengangkat tangan Seperti ini Mengangkat tangan ini Ada dua Yang pertama Sejajar dengan Ini ya Bahu Seperti ini Dan menghadap Qiblat Tidak seperti ini Ada seorang Seperti ini Dia menghadap Qiblat Bisa juga Sejajar dengan Telinga kita Yang paling atas Seperti ini Sejajar Tapi menghadap Qiblat Tidak Mereng Seperti ini Karena Salat itu Semuanya Harus Menghadap Qiblat Kemudian Ucapan dalam Takbiratul ihram ini Hanya satu Tidak boleh digantikan Yaitu Allahu Akbar Allah Maha Besar Jadi tidak boleh Diterjemahkan ke bahasa lain Harus Ucapan Allahu Akbar Walaupun Semakna dengan itu Dengan bahasa Arab Juga tidak Dibenarkan Seperti Allahul ajal Tidak dibenarkan Jadi Kita hanya mengucapkan Allahu Akbar Dan kita katakan tadi Yang paling sering Dilakukan Rasulullah adalah Mengucapkan takbir Dan bersamaan dengan Mengangkat Tangan Seperti ini Dan ada juga Ada tiga Yang terkenal ya Yang dilakukan oleh Rasulullah Pertama Rasulullah mengucapkan Allahu Akbar dulu Allahu Akbar Kemudian beliau mengangkat Tangannya seperti ini Dan juga Rasulullah pernah Mengangkat tangannya Allahu Akbar Mengangkat tangan dulu Ya Baru mengucapkan Allahu Akbar Jadi tiga Yang pertama Bersamaan Allahu Akbar Kemudian yang kedua Allahu Akbar Baru beliau angkat tangan Kemudian Beliau Angkat tangan dulu Kemudian mengucapkan Allahu Akbar Kemudian posisi tangan kita ini Ini bagaimana Ini perlu kita perhatikan ya Rasulullah s.a.w. Telah mengajarkan kepada kita Dan disampaikan para sahabat Ya tentunya Cara yang pertama Tangan ini ya Tangan kiri Kita letakkan Dan tangan kanan Di atasnya Seperti ini yang pertama Kemudian cara yang kedua Bisa ini Awal tangan ini Dibuat disini Ya Seperti ini Seperti ini ya Cara kedua Dan cara ketiga Ini disamakan ya Dan cara ketiga Rasulullah Seperti ini sama Meletakkan tangan kanan juga Di atas tangan kiri Namun Digenggam ya Digenggam Seperti ini Jadi tangan kita ini Mengenggam Awal Ini Seperti ini Jadi ada tiga cara Pertama Seperti ini Boleh Kedua Seperti ini juga Namun meletakkannya Pas disini Ya Cara ketiga Seperti ini juga Namun Digenggam Ini adalah Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Posisinya Yang jelas Posisi terbaik adalah Di atas dada kita Namun Jika seorang Meletakkan Di atas Pusat Sampai dada itu Dibolehkan Namun yang alaihi abdul Tetap Berada di Dada Seperti itu Kemudian Setelah takbulatul ikhram Dan kita meletakkan Tangan disini Maka Seseorang membaca Doa Iftitah ya Dan doa Iftitah ini Hukumnya sunnah Jika Ditinggalkan Tidak masalah Tidak membatalkan Salat Dan tidak harus Diganti dengan Sujud sahwi Dan Sigah Ataupun Zikirnya Sangat banyak Bisa Inni Wajah tu Wajahia Lillazhi Faturas Samawati Walad Sampai akhir Atau Allahumma Ba'id Baini Wabain Khatayai Sampai akhir Dan juga Zikir-zikir yang lain Allahu akbar Kabir Seperti itu Dan itu semua Datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Setelah membaca Doa Iftitah tadi Maka Disunnahkan juga Yang paling Benar Disunnahkan bagi dia Membaca Isti'adah A'udhu Billahi Minasyaitanirrojim Atau A'udhu Billahi Assami'al Alim Minasyaitanirrojim Itu Dibolehkan Kemudian Membaca Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Membaca Al-Fatihah Al-Fatihah Ini adalah Rukun Salat Jadi Tidak boleh Ditinggal Dengan Sengaja Ataupun Tidak sengaja Salat itu Bisa Batal Seperti itu Dan Seorang Ketika Membaca Al-Fatihah Itu Sangat Dianjurkan Berhenti Di setiap Ujung Ayat Apa Maknanya Tidak Menyambung Seperti Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Tidak Seperti itu Walaupun Seorang Menyambung Seperti itu Solatnya Sah Namun Yang Paling Abdal Dia Berhenti Di setiap Ujung Ayat Berhenti Di setiap Ujung Ayat Jadi Dia Membaca A'udhu Billahi Minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Terkhusus Bismillahirrahim Ada Perselesihan Di kalangan Para ulama Apakah Rasulullah Atau para sahabat Mensirkannya Ataupun Menjaharkannya Maknanya apa Apakah Rasulullah Mengeraskan Suaranya Atau tidak Perlu kita ketahui Rasulullah Dan juga Abu Bakar Umar Usman Ketika mereka Menjadi imam Mereka tidak Mengeraskan Suara Bismillah Walaupun kita Sepakat Bismillah itu Termasuk dari Surah Al-Fatihah Namun Rasulullah Tetap membaca Bismillah Namun tidak Mengeraskan Suaranya Walaupun memang Dalam Satu kesempatan Sebagaimana Disebutkan Seorang Tabi'in Mengatakan Ketika Abu Hurairah Imam Beliau Mengeraskan Suaranya Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Bab tentang ini Adalah luas Namun yang Faling afdol Adalah Bagi kita Untuk Tidak sering Menjaharkan Bismillah Tidak sering Lebih banyak Kita ketika Menjadi imam Tidak Mengeraskan Suara Bismillah Kalaupun Sekali-sekali Tidak Tidak Masalah Seperti itu Jadi Setelah kita Membaca Al-Fatihah Kemudian kita Baca lagi Bismillahirrahmanirrahim Ya Dengan Suara Sir Tanpa Didengar Orang lain Maksudnya Tidak kuat Kemudian kita Baca ayat Ayat pendek Umpamanya Seperti Kulhuallahu Ahadah Jika dia memang Dalam Solat Maghrib Namun Jika Solat Subuh Solat Isya Dianjurkan Bagi kita Untuk membaca Ayat-ayat Yang Panjang Walaupun Seorang Dalam Solat Isya Baca Ayat Pendek Maka Solat Tetap Sah Namun Yang Lebih Afdal Kita Mengikuti Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Setelah Selesai Membaca Ayat Tadi Baik Ayat Yang Panjang Ataupun Pendek Umpamanya Dia Membaca Surah Al-Ikhlas Qulhu Allahu Ahad Allah Assamad Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakullahu Kufwan Ahad Umpamanya Setelah Di ujung Itu Dia Tidak Langsung Rukuk Dia Berhenti Sebentar Bernapas Sampai Dia Merasa Tenang Tidak Lama Sebentar Karena Rasulullah Seperti Itu Kemudian Dia Takbir Kita Katakan Yang Lebih Abdal Mengucapkan Takbir Bersamaan Dengan Mengangkat Tangan Allahu Akbar Kemudian Rukuk Rukuk Seperti Ini Kita Hadap Tempat Sujud Kita Seperti Ini Jadi Kita Fokus Hadap Bawah Dan Tangan Kita Ini Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Katakan Digenggamkan Dilutut Seperti Ini Dan Rasulullah Merenggangkan Tangannya Jari-jari tangannya Ini Direnggangkan Dilutut Seperti Ini Kemudian Bagian Punggungnya Ini Rata Dengan Kepala Seandainya Diletakkan Air Air Itu Tidak Jatuh Seperti Itu Sebagai Ketentuan Yang Dikatakan Oleh Rasulullah Kemudian Apa Yang Kita Baca Ketika Rukuk Itu Kita Mengagungkan Allah Dan Dan Bacaan Itu Wajib Ucapan Subhana Rubial Azim Tiga Kali Atau Subhana Rubial Azim Wabihamdih Dan Ini Tidak Boleh Ditinggalkan Wajib Satu Kali Dua Atau Tiga Kali Itu Menjadi Sunnah Ketika Seorang Sengaja Meninggalkan Itu Maka Dia Wajib Sujud Sahwi Sujud Sahwi Di Akhir Solat Karena Yang Dilakukan Seseorang Ketika Dia Sujud Sahwi Apa Saja Kesalahan Kesalahan Salah Satunya Adalah Meninggalkan Wajib Wajib Solat Dan Wajib Solat Di Antaranya Adalah Bacaan Subhana Rubial Azim Ketika Ruku Jadi Ketika Dia Ruku Sempurna Seperti Ini Kalau Kita Sendiri Bisa Kita Buat Seperti Busur Tangan Kita Karena Rasulullah Mengatakan Seperti Dia Dijauhkan Dari Anggota Badan Kita Sebelah Sini Jadi Berbentuk Busur Seperti Itu Jika Memang Kita Solat Sendiri Namun Jika Solat Berjamaah Kita Berusaha Untuk Tidak Mengganggu Orang-orang Yang Di Samping Kita Kita Bisa Agak Lurus Seperti Ini Jangan Terlalu Seperti Ini Sehingga Mengganggu Orang Lain Seperti Itu Kemudian Setelah Ruku Dia Bangkit Bangkit Seperti Ini Sami Allah Liman Hamidah Seperti Yang Kita Katakan Tadi Ucapan Sami Allah Liman Hamidah Bersamaan Dengan Gerakan Tangan Baik Sesuai Dengan Bahu Kita Atau Telinga Kita Seperti Ini Yang Benar Dan Ini Semua Dirapatkan Menghadap Qiblat Kemudian Kita Baca Yaitu Rabbana Walakalham Dan Ucapan Sami Allah Liman Hamidah Wajib Bagi Imam Ada Untuk Makmum Tidak Wajib Mengucapkan Sami Allah Liman Hamidah Dan Makmum Wajib Mengucapkan Rabbana Walakalham Atau Rabbana Lakalham Bisa Ditambah Mil Samawati Wa Mil Ar'at Wa Mil Amma Bainah Humah Mil Hukumnya Wajib Tidak Boleh Ditinggalkan Kalau Ditinggalkan Maka Wajib Bagi Dia Diakhir Adalah Sujud Sahwi Dan Posisi Setelah Ruku Ini Ada Dua Pendapat Di kalangan Para Ulama Jumhur Ulama Ketika Iqtidal Seperti Ini Diluruskan Tangan Kebawah Kita Luruskan Tangan Kebawah Seperti Ini Luruskan Ada Pun Sebagian Dalam Madhab Imam Ahmad Yang Sangat Terkenal Adalah Dia Bersedekat Seperti Bagaimana Di awal Solat Bisa Seperti Ini Atau Seperti Ini Atau Seperti Ini Allahu A'lam Kedua Pendapat Ini Bisa Dilakukan Dilaksanakan Namun Saya Menguatkannya Yang Meluruskan Tangan Kebawah Seperti Ini Kemudian Setelah Kita Baca Zikir Kita Mau Sujud Disini Ada Dua Juga Pendapat Di kalangan Para Ulama Ada Yang Mengatakan Yang Pertama Kita Jatuhkan Adalah Tangan Kita Ada Juga Yang Mengatakan Lutut Dan Dalam Bab Ini Adalah Bab Yang Luas Yang Mana Saja Dibolehkan Bagi Seseorang 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 Seseorang